Dan pemirsa setelah memeriksa 30 saksi, polisi menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus ledakan sumur minyak di Aceh Timur. Salah satu tersangka merupakan pekerja yang meninggal di lokasi kejadian. Polisi akhirnya menetapkan 5 orang tersangka setelah memeriksa puluhan saksi pasca kebakaran sumur minyak di desa Pasir Putih, kecematan Rantu Perlak, Aceh Timur. Kelima tersangka yakni Kepala Desa, Pemenik Lahan, Ketua Pemuda, dan Pemodal. Dan satu tersangka lainnya merupakan pekerja yang dinyatakan meninggal di lokasi kejadian. Selain minyak yang saat ini dititipkan di PT Awan Anak Perusahaan Pertamina IP Rantau, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya. Barang bukti yang diamankan kurang lebih ada 30 item. Salah satunya 5 sepeda motor dan 1 rig dengan komponen-komponen yang lainnya. Sebelumnya pada tanggal 25 April lalu, ledakan terjadi pada pengobaran sumur minyak mentah di desa Pasir Putih, kecamatan Rantu Perlak, Aceh Timur. Kelebihan produksi minyak yang keluar mengudang masyarakat mengumpulkan minyak di sekitar sumur bor. Namun tiba-tiba percikan api muncul hingga menyambar di sekitar lokasi pengeboran. Puluhan orang yang berada di lokasi terkena semburan api. Semburan api juga membuat tiga rumah di dekat sumur ikut terbakar. Warga bahkan nekat mendekati lokasi semburan api untuk merekam peristiwa tersebut. Dari Aceh Timur Aceh, Jumfri Zainuddin, Anyus melaporkan.